Lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita, lalu kita tepuk mati, salahkah kita? Lalu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar atau membunuh semut yang ada di buah rambutan yang merunguni makanan, menyiram minyak kawanan semut yang ada di dante rumah. Apakah nanti di akhirat saya akan dibalas? Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar, bukankah sama saja membunuh habitatnya? Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Zahabi, tentang masalah membunuh hewan atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Ulama menyendirikan babnya dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad, di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan dan jangan merusak tanaman. Jadi disini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya. Tentu ada beberapa hadith juga yang menjelaskan ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kalajengking, yang disebutkan dalam hadith, anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadith Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam, maka itu adalah jelmaan dari syaitan. Bunuhlah. Semua hitam ya. Tidak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadith sahih rewetnya dengan Muslim. Contoh, kalajengking boleh dibunuh. Hewan-hewan yang berbahaya, yang mengganggu manusia. Masuk dalamnya adalah nyamuk. Semut disini kalau sampai mengganggu manusia. Yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu, tidak boleh. Kalau tidak mengganggu, tidak boleh. Dan kita harus tahu ada hadith Nabi SAW lain di wa'id Bukhari. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi kalau justru ada semut di rumah, disapu, dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah. Ya sudah saya keluarin. Itu dapat pahala. Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan. Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan. Seorang Nabi Allah, tapi dalam hadith ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu. Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon. Kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh. Lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah pohon itu banyak ada sarang semut. Dibakar semuanya. Maka Allah S.W.T. mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja. Yang tidak mengganggu, tidak usah. Jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya. Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya. Seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan ayam, kan disembelih kambing, nanti idul adha ini, unta, kuda, mungkin ada orang menyembeli kelinci, itu semua boleh, halal. Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, tidak boleh diambil daripada hadis jihad tadi. Sama dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman yang boleh, seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut sama akarnya, ubih misalnya, semua harus dicabut, yang otomatis mati. maka itu tidak ada masalah, kena dikonsumsi, kena dikonsumsi. Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab, tidak ada apa, terus tiba-tiba dibakar. Nah itu tidak boleh. Membakar itu berarti sama dengan membakar. Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan, sama dengan membakar makhluk Allah yang lain. Ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu Anda, silakan. Itu masih boleh. Bahkan, sapi yang mengamuk, kemudian ditembak, atau ini karena berbahaya bagi orang, itu tidak ada masalah. Karena berbahaya bagi manusia. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah memelihara kucing. Memelihara kucing dan itu Nabi SAW tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing. Karena orangnya suka banyak pelihara kucing. Nah di sini Nabi SAW membiarkan tidak ada masalah. Karena dia merawat hewan-hewan itu. dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing. Sebagian yang lain mengatakan masuk di antara semua hewan yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga yang menyebabkan. Tidak. Tidak. Tidak.